Halo Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, Lovers and Ather Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda sekalian yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, pada kesempatan kali ini Saya menapati janji saya untuk mengunjungi kantor Tepatnya PT Future Vutech di Kinanti Building Karena sekarang belum jam 9 dan kantor baru buka jam 9 Maka saya berhenti sebentar di convenience store ini Untuk minum-minum dahulu Nanti beberapa menit kemudian baru saya berjalan ke kantor video Simak terus video ini sampai akhirnya Sampai saya bisa menemui CEO dari video Gedung Kinanti Building ini Tepat berada di seberang dari epicentrum Di sini di samping epicentrum ada Restoran namanya Bluegrass Kemudian kalau kita lihat juga Di sini juga ada Holy Wings Yang ada di epicentrum Nah Kinanti Building Nah Kinanti Building ada di seberang dari tempat ini Kita lihat sini Kinanti Building Nah menariknya gedung Kinanti Building ini Tidak ada tempat parkir mobil Tadi saya coba masuk tetapi itu gedungnya tidak ada tempat parkir mobil Sehingga saya harus parkir di gedung lain Yang tadi yang saya berhenti di convenience store Nah ini cukup menarik Kenapa kantor yang dipakai oleh VTube ini Justru tidak punya tempat untuk parkir mobil Tapi sebentar kita akan lihat lagi Kenapa seperti demikian Kalau kita lihat dari sisi ini Ini menarik gedungnya Kita lihat di sini ada My Way Saya kurang tahu apa ini My Way Atau mungkin ini adalah salah satu Utilevel mungkin Nah di sini Di sisi yang ada tulisan My Way Itu terlihat cuma ada dua lantai Lantai pertamanya itu diisi oleh Indomaret Disewa oleh Indomaret Mobil hanya bisa masuk berhenti di Indomaret Sebentar itu pun hanya mobil-mobil tertentu sepertinya Karena kalau kita lihat Sisi masuk dan sisi keluar dari gedung ini dirantai Nah di sini juga yang kita bisa lihat Di sisi sebelah kanan dari gedung ini Kita lihat sisi kanan gedung ini Itu ada ya kira-kira tiga lantai VTube katanya memakai tiga lantai Eh sorry maksud saya memakai lantai dua Saya duga mungkin ada di sebelah sisi kanan Kira-kira seperti itu mungkin Nah ini belum jam sembilan Jadi kita tunggu lagi Sampai nanti jam sembilan baru kita masuk Kita maju lebih dekat lagi Sambil menunggu jam sembilan Dari tadi saya perhatikan Ada yang aneh dari sini Kita lihat di sebelah sisi kiri Yang saya bilang di rantai Bahwa tidak bisa mobil masuk atau keluar Di sebelah kanan Gedung ini Dari tadi saya tidak melihat aktivitas keluar masuk Karyawan Saya menduga gedung ini pasti disewa oleh beberapa perusahaan Bukan hanya VTube Karena di sini sudah terlihat logo MyWay Artinya ada penyewa lain selain VTube Nah di sini kita lihat MyWay nya Nah jadi yang anehnya adalah Ini sudah mau menjelang jam sembilan Kalau kantor masuk jam sembilan Kan biasanya Karawan sudah datang Sebelum jam sembilan Tapi di sini kita lihat Tidak ada sedikitpun aktivitas Orang keluar masuk Kedalam gedung ini Kita lihat saja Sebentar lagi Apakah ada aktivitas keluar masuk Di gedung ini Oke sekarang sudah jam sembilan Lewat sedikit Mari kita berjalan Menuju Kinanti Building Ini ada satu orang ibu menyeberang Nah coba saya juga Ikut nyeberang ke gedung ini Kita lihat Yang apa Dari gedung ini Aktivitas di dalamnya Mau berjumpa dengan CEO dari Jack Good Tidak ada satu orang ibu menyeberang Yang V-tube Kan ada V-tube Kan di lantai dua Silahkan aja Kalau mau ke lantai dua Silahkan aja Oke Kasih ya Liftnya sana Kasih ya Oke Oke Tadi seperti yang Anda dengar Satpamnya mengatakan V-tube tidak ada di gedung sini Di sini kita lihat liftnya dalam perbaikan Saya tidak bisa naik ke lantai dua Di sini Kita lihat Saya naik ke atas Dengan menggunakan tangga Membingungkan kantornya ini Mbak Mau nanya Future Vutex Dia udah Ini pak Di sini cuma sewa Sewa Alamat Alamat Oh Future Vutex Oh Dia gak ada ruangan Terus jadi kalau orang mau meeting Mau apa Mau ketemu mereka gimana Bapak resepsi disini Oke oke Gimana resepsi disini Oh jadi cuma sewa alamat aja ya Di sini kalau mau sewa alamat gitu Setahunnya berapa ya Kurang-kurangnya Bu Mau nanya Future Vutex V-tube Oh V-tube Udah gak Gak lagi tadi Saya pernah sewa Virtual Office Oh Cuma sewa Virtual Office Sampai kapan dia terakhir disini Oh Itu Bulan lalu tuh Oktober Oh Oktober selesai Oh jadi disini selama ini Cuma sewa alamat aja Alamat saja Oh Gak ada kantor fisiknya Gak ada Cuma alamat Apa sih Terima surat Boleh disini kan Cuma virtual office aja Oh gitu Tidak ada kantor fisik Tidak ada Kalau ini kan ruangan-ruangan ini Yang kantor fisik ya Kantor biasa Oh berarti disini juga bisa Sewa kantor fisik juga Kantor fisik ada Oh Kalau hitungan kantor fisik Sini hitungannya berapa Per meter persegi Macam-macam Sipah harganya ya Ada yang Tergantung ruangan Kita gak jual per meter Kayak gitu Oh kalau misalkan Saya mau sewa 50 meter persegi Misalkan 50 meter Bisa ada yang 25 juta Sebulan Iya Sebulan Kalau sewa fisik ya Iya Kalau sewa alamat aja Seperti VTube Kita pakai paling rendah Yang buat UMKM Itu 3 juta setahun 3 juta setahun Gak terlalu mahal dong ya Iya Karena cuma Cuma virtual office gitu ya Oh Jadi kalau ada alamat surat Apa dikirim ke sini Terus kalau orang telepon Kesini gimana Ada Kita ada yang terpesan Terpesan Lalu kita teruskan ke Orang handphone orang yang tersebut Oh gitu Sebabnya saya telepon berkali-kali Iya Memang Kagak masuk-masuk juga Iya Oh gitu Jadi dia terakhir di Oktober akhir ya Iya Betul Oh Dari bulan Januari Iya Oke Yaudah kasih ya Di sini yang sewa ada berapa Kira-kira kalau boleh Kalau ruangannya Banyak ya Kalau Kejauh abis itu sudah 200an Oh yang sewa sebagai Kejauh abis itu sudah 200 Iya Tapi yang sewa fisik Benar-benar Ada Ini Ini Lagi Ada saja 200an Ada 3 juta ya Paling rendah Oh paling rendah Yang paling pesandar lah Loh kan cuman sewa Alamat aja Ada lagi Nomor telepon Ada yang Apa mau Dapat ruangan meeting Berapa jam Berapa bulan Kalau yang 3 juta Gak dapat Fasilitas meeting Kalau meeting Saya mesti bayar lagi Iya Kan tergantung Sewa meeting Tergantung ruangan Iya tergantung Kapasitas 15 Cuma 15 Apa yang cuma 6 orang Paling besar 16 orang Oh di bawah Yang wedding itu ya Buat wedding juga Itu bisa disewa juga Tapi kalau dalam keadaan pandemi ini Kalau fasilitas yang 16 Paling bisa dipakai 8 Oh gitu Oh 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 Tahu Itu VTube nya Pada kemana Gak tau Gak tau Ya soalnya Sudah Berapa Dari Dari Dua bulan Tidak ada respon Tidak ada respon Maksudnya Tidak ada Kita ada nomor Teleponnya Tidak Dia gak jawab Tidak jawab Tidak dijawab Jadi kita Tidak ada respon Tapi kan dia Sewanya setahun Iya Cuma sudah selesai Dari waktu itu Oh berarti Gak setahun dong Sewanya Iya Kurang ada Oh gitu Oh jadi Kendala ibu Hubungin dia juga Kaga bisa Gak ada respon Jadi kalau ada orang kirim surat apa kesini Oh gitu Kalau sudah tidak beralaman Ya pasti Tidak tolong Jadi surat masuk pun Karena ibu hubungin mereka Gak bisa hubungan Oh begitu ya Ya secara hukum kan kita Udah gak ada Sambutan kontrak sama dia Ya buat apa kita terima surat Jadi Oh gitu ya Oh jadi Karena dia Gak respon Jadi balik Tapi kalau Masing dalam keadaan normal Surat yang masuk Dikirim ke mereka Iya Kalau sepanjang Masih 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 Jalan Tapi walaupun dia Jalan yang hubungan baik Masih Bisa-bisa berkontak Terus Ada surat masuk Siapapun Buat hidup aja Penyewa semua disini Kalau ada surat masuk Tapi tidak berpantakan Sama kami Ya pasti kita kembalikan Oke Boat lain Bu kalau boleh minta Katu namanya Siapa tahu nanti Saya perlu untuk Sewa gitu Boleh 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 Buang meeting yang paling besar Yang mana Pak Yang 16 Oh Lantai 3 Oh Ada berapa ruang meeting Tiga Oh tiga ruang meeting Yang paling besar 16 Oh Oke Oke Saya tunggu Ibu Halo Seperti yang Anda lihat Tadi Saya sudah menepati janji saya Saya sampai masuk Ke Kinanti Building Berbicara dengan Satpamnya Dan juga pengelola Kinanti Building Jelas disini Katanya Sejak Oktober lalu Fitube sudah dicoret Dari gedung ini Karena komunikasi terhadap Pihak Fitube itu Tidak pernah direspon Oleh karena itu Tidak heran Mengapa Telepon saya ke kantor Fitube Yang tidak lain Dan tidak bukan Adalah ke gedung ini Yang masuk Ke nomor sentral Pengelola gedung ini Tidak pernah diangkat Karena Fitube Tidak pernah merespon Telepon Bahkan surat-surat Yang masuk pun Tidak bisa diteruskan Ke mereka Karena Mereka Tidak pernah merespon Panggilan Dari pihak Kinanti Building Dengan kata lain Jelas disini Perusahaan yang katanya Punya member 10 juta Anda lihat sendiri Tidak punya kantor Mereka hanya Numpang alamat Padahal di gedung sini Selain numpang alamat Juga Anda bisa Sewa Gedung secara fisik Hitungannya Berapa meter persegi Tidak ada Dengarkan Untuk sewa alamat saja Cuma perlu 3 juta Bertahun Jadi perusahaan Seperti apa Fitube Yang katanya Ngakunya punya 10 juta member Hanya numpang alamat Kantornya yang benar Dimana Tidak tahu Alamat pengurusnya Atau pemiliknya dimana Pemilik gedungnya pun Tidak tahu Jadi kalau Anda Masing percaya Silahkan saja Karena begitu ada masalah Anda tidak bisa cari Dimana itu Para pemilik Dari Fitube Demikian Bedahan saya pada kali ini Semoga mencerahkan Dan Tuntas sudah janji saya Untuk Datang ke kantor Fitube Yang awalnya Adalah Untuk berdiskusi Malah berdebat Dengan CEO-nya Yaitu Cek Guai Cuma Masalahnya Tidak bisa ditemui Karena Ternyata sudah hengkang Sejak Oktober Anda dengar tadi kan Ibu itu bilang Sudah hengkang Oke Demikian saja Liputan saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati